Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengapresiasi aksi Eko Hadi, warga Madiun Jawa Timur yang berjalan kaki dari kota asalnya menuju Jakarta untuk menunaikan nazarnya jika Anies Andi menang di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Anies, apa yang dilakukan oleh Hadi ini menunjukkan kecintaan kepada Jakarta tidak hanya milik warga ibu kota saja. Warga Madiun Jawa Timur, Eko Hadi berhasil melaksanakan nazarnya jika Anies Andi menang di Pilkada DKI. Sebelumnya Eko Hadi bernazar akan berjalan kaki dari Madiun ke Jakarta untuk menemui Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Minggu dini hari, Eko Hadi akhirnya tiba di ibu kota setelah berjalan kaki sejak tanggal 23 April lalu. Eko Hadi mengatakan semua ini dilakukan karena kekagumannya pada Anies Andi yang dinilai cerdas, berwibawa, dan agamis. Eko Hadi menegaskan nazarnya ini dilakukan atas dasar kerelaan hati tanpa ada bantuan maupun paksaan dari pihak manapun. Iya, saya kesini punya nazar kalau Mas Anies Andi menang. Dari Madiun ke Jakarta saya jalan kaki. Ya, karena gimana, seneng aja sama Mas Anies Andi. Ya, mudah-mudahan Pak Anies dan Pak Sandi amanah untuk Jakarta. Sementara itu, Anies Baswedan mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh Eko Hadi. Menurut Anies, kecintaan kepada Jakarta tidak hanya berasal dari warga ibu kota saja, namun juga datang dari warga luar Jakarta yang juga merasa memiliki ibu kota namun tidak memiliki hak di pilkada. Ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap ibu kota itu ada di mana-mana. Pilkada ini bukan kota Jakarta, tapi ibu kota Indonesia. Karenanya begitu banyak orang yang peduli, begitu punya orang yang merasa terlibat. Tapi yang berhak menentukan hanya warga DKI. Jadi warga DKI mendapatkan privilege untuk menentukan kepala daerah dari sebuah ibu kota. Tapi kepedulian ini tinggi dan bakal sampai jalan kaki ke sini, kita apresiasi sekali, kita ikutin dari perjalanan. Eko Hadi menempuh jarak kurang lebih 600 km dalam waktu 14 hari. Eko berangkat dari Madiun pada pukul 2 dini hari dan tiba di Kalimalang, Jakarta Timur, tepatnya di daerah perbatasan sumber Arta, sekitar pukul 12.45 dini hari. Kedatangan Eko disambut oleh Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Anisandi. Pada minggu pagi, Eko Hadi mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan wakil gubernur DKI terpilih, Sandiaga Uno saat kegiatan perayaan ulang tahun komunitas Jakarta berlari. Sebagai bentuk penghargaan atas aksi Eko, Sandiaga memberikan sepatu Sandi Uno yang baru saja diluncurkan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.